Jangan khawatir. Su Yun terkejut, dan terutama terkejut dengan kekuatan Monarch Occult Force. Dia tidak pernah berpikir bahwa Monarch Occult Force akan memiliki efek seperti itu. Huo Yuan melihat sekeliling, dan melihat bahwa tidak ada yang aneh, dia mengangguk, kalian semua telah lulus ujian di kolam hati. Sekarang, aku akan membawamu ke area kultivasi dan mengatur tempat untukmu beristirahat dan memulihkan diri selama kompetisi. Terima kasih, Tuan Huo. Sama-sama, panggil saja aku Huo Yuan. Huo Yuan menganggup dan berbalik untuk pergi. Namun saat ini, sekelompok orang lain masuk ke area kolam jantung. Mereka juga dipimpin oleh seorang siuze berjubah putih dan topeng putih saat mereka berjalan perlahan. Kedua pihak kebetulan berpapasan satu sama lain. Oh, Wang Zhong San dan yang lainnya membeku. Su Yun yang berjalan di belakang terkejut, mengikuti pandangan mereka, dia melihat Bei Suan Ming dan yang lainnya berjalan mendekat. Mereka melihat ke kiri dan ke kanan, menilai sekeliling mereka, seolah-olah mereka sangat penasaran. Ketika mereka menyadari bahwa seseorang sedang melihat mereka, mereka semua melihat ke atas. Oh, bukankah ini saudara Wang? Saya tidak pernah berpikir bahwa kalian semua akan benar-benar ada di sini. Bei Suan Ming memandangi sekelompok orang itu, dan segera membuka kipasnya, dan tersenyum. Hidupmu sangat sulit. Kamu sebenarnya tidak mati. Tidak buruk. Tidak buruk. Chi Xiao Luan yang berada di belakang tertawa dengan jijik. Jalang. Hong Yan berkata dengan marah. Pelacur kecil. Terakhir kali, saya berbelas kasih dan tidak membunuhmu, tapi sekarang kamu meminta satu yard setelah diberi satu inci. Huh, kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Nanti di kompetisi, hati-hati aku akan merobek mulutmu. Chi Xiao Luan menatap Hong Yan. Apakah menurutmu aku takut akan pertarungan yang adil dan jujur? Hahaha, kamu benar-benar melebih-lebihkan dirimu sendiri. Aku akan memberimu pelajaran nanti. Chi Xiao Luan tertawa puas, matanya dipenuhi dengan penghinaan. Apakah tamu, sekelompok penjahat tercela dan berbahaya? Anda tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam daftar sungai gunung. Luo Xiao Miao meraung. Tidak layak. Kami tidak layak. Apakah menurut Anda sekelompok sampah seperti Anda layak? Balas Chi Xiao Luan. Hahaha. Segera, orang-orang di sisi Bei Suan Ming tertawa terbahak-bahak, suara mereka sangat menusuk telinga. Wajah Wang Zhong San dan yang lainnya langsung berubah warna menjadi hati babi. Tapi di detik berikutnya, ekspresi Chi Xiao Luan membeku. Matanya sedikit melebar dan napasnya sedikit sesak. Dia tidak tahu mengapa, tapi dia perlahan mundur. Hah. Bei Suan Ming melihat ke arah belakang kelompok Wang Zhong San. Di belakang mereka, seseorang yang mengenakan topeng dan pakaian ahli pedang hitam perlahan keluar. Dia memandang kerumunan dan melangkah maju, jejak-jijik tercermin di matanya di bawah topeng. Kaka Wu Yun. Hong Yan berkata dengan gembira. Namun, Su Yun perlahan berjalan dan berdiri di depan semua orang, matanya dipenuhi dengan penghinaan dan penghinaan. Itu benar, itu adalah penghinaan, itulah yang ada di mata Chi Xiao Luan dan yang lainnya. Apakah kamu sudah selesai? Su Yun berkata perlahan. Anda. Jika kamu sudah selesai berbicara, Minggir. Kita akan pergi. Jangan menghalangi jalan. Perawakan Su Yun tinggi dan besar, jauh lebih tinggi dari anggota tim Bei Suan Ming. Jadi bahkan ketika dia berbicara, dia merasa meremehkan mereka. Menambahkan bahwa setiap orang telah menyaksikan kekuatannya yang kuat. Pada saat itu, tekanan tak terlihat menyelimuti hati setiap orang. Apakah kamu mendengar itu? Cepat Minggir. Hong Yan meletakkan tangannya di pinggangnya dan berteriak pada Chi Xiao Luan dan yang lainnya. Tercelah. Chi Xiao Luan sangat marah, dan hendak menyerang. Tapi saat itu, sebuah tangan menekan bahunya. Chi Xiao Luan berbalik untuk melihat, hanya untuk melihat Bei Suan Ming di belakangnya. Lupakan saja, ayo pergi ke kolam hati untuk menguji, jangan buang waktu di sini, tidak ada artinya. Untuk saat ini, biarkan mereka bahagia untuk sementara waktu. Bei Suan Ming menyipitkan matanya dan berkata, dia tidak merasa takut terhadap kekuatan Su Yun, tetapi berbicara tentang itu, Su Yun benar-benar tidak pernah melihat Bei Suan Ming bergerak, meskipun dia tahu bahwa dia hanyalah spirit soul tahap pertama. Kultifator alam, tetapi dengan Chi Xiao Luan sebagai contoh, dia tidak berani memandang rendah dirinya. Lagi pula, bukankah dia seseorang yang mengandalkan harta untuk bertahan hidup? Jika Anda memiliki keluhan, sebaiknya selesaikan di tempat kompetisi. Jangan bertarung secara pribadi, jika tidak, Anda akan dihukum sesuai dengan hukum Kin Krik, harap diingat itu. Huo Yuan berkata dengan acuh tak acuh, lalu pergi. Su Yun tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan langsung melewati tim Bei Suan Ming, dan mengikuti di belakang. Tunggu dan lihat. Chi Xiao Luan berbisik kepada Hong Yan yang sedang berjalan mendekat. Kedua tim berpisah. Su Yun dan yang lainnya dibawa oleh Huo Yuan ke belakang pegunungan. Yang disebut tempat latihan semuanya adalah tempat tinggal gua alami, tetapi tempat tinggal gua jauh lebih bersih dan lebih rapi daripada yang ada di alam liar. Tempat tinggal gua dipenuhi dengan spirit ki, dan setelah diberkati oleh pelindung, sejumlah besar formasi susunan ditempatkan di dalam, dan di kiri dan kanan dinding ada permata terang yang tak terhitung jumlahnya, menerangi tempat tinggal gua dengan cerah. Tapi, tempat tinggal gua bukan untuk satu orang, karena ada terlalu banyak peserta, pelindung Kin Krik mengatur dua orang untuk berbagi tempat tinggal gua. Su Yun sangat sial, dia berbagi kamar dengan Hong Yan, Wang Zhong San berbagi kamar dengan Luo Xiao Miao, Shen Hao berbagi kamar dengan orang lain bernama Li Qing, dan orang yang tersisa berbagi kamar dengan kultifator roh yang tidak dikenal. Wah, sangat indah di sini, aku sudah tumbuh begitu besar, tapi aku belum pernah berlatih di gua. Saat memasuki gua, Hong Yan melihat sekeliling dan menyentuh kemana-mana, seperti bayi yang penasaran. Su Yun tidak mengatakan apa-apa, di ujung gua, dia menemukan formasi susunan penyembuhan dan duduk bersilah, dan mulai bermeditasi. Kakak Uyun, kompetisi akan dimulai dalam dua hari, itu akan dilakukan dengan undian, menurutmu siapa lawan pertama kita. Hong Yan berlari dan duduk di samping Su Yun dan bertanya. Selama kita tidak bertemu orang-orang kita sendiri. Su Yun menutup matanya dan berkata. Aku benar-benar berharap untuk bertemu jalang itu Chi Xiao Luan, dan melumpuhkannya dalam kompetisi, dan membalas dendam untuk kakak laki-laki Long Hai dan yang lainnya. Kata Hong Yan. Su Yun tidak mengatakan apa-apa. Ngomong-ngomong, kakak Uyun, aku mendengar kamu mengatakan bahwa kamu berasal dari wilayah Juelian, kan? Ya. Bagian mana dari wilayah Juelian? Kenapa kamu menanyakan ini? Su Yun membuka matanya dan menatap Hong Yan dengan aneh. Saya hanya penasaran. Hong Yan tertawa. Su Yun menggelengkan kepalanya, aku telah melayang-layang, dan melayang keluar dari wilayah Juelian. Kalau begitu, kakak Uyun, aku punya permintaan, bisakah kamu menyetujuinya? Saat itu, Hong Yan bertanya lagi. Meminta, katakan permintaan apa yang Anda miliki terlebih dahulu. Itu karena, Hong Yan sedikit malu, dia menundukkan kepalanya dan ragu-ragu, setelah beberapa lama, dia mengumpulkan keberaniannya dan berkata, kakak Uyun, bisakah kamu melepas topengmu, dan biarkan aku melihat wajahmu? Wajahku. Su Yun terkejut, mengapa kamu ingin melihat wajahku? Ekspresi Hong Yan menjadi serius, dia mengangkat matanya dan menatap Su Yun, lalu berkata, kakak Uyun, jika bukan karena kamu, kita semua akan mati di pintu masuk. Kamu menyelamatkan kita semua, dan bahkan menyelamatkan milikku. Hidup, jadi Anda adalah dermawan saya. Keluarga Hong kami selalu jelas tentang rasa terima kasih dan dendam, dan membalas kebaikan dengan kebaikan. Kakak Uyun, saya tahu Anda pasti punya alasan untuk memakai topeng, tapi tolong izinkan saya mengingat wajah Anda, dan di masa depan, saya pasti akan membalas kebaikan Anda. Tidak perlu, dalam situasi itu, tidak ada yang berdiri di samping dan menonton, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Tapi jika aku tidak bisa melihat wajah aslimu, aku akan merasa tidak nyaman. Sikap Hong Yan serius, tanpa kepura-puraan. Melihat itu, Su Yun mulai merenung. Hong Yan belum pernah melihat wajah Su Yun sebelumnya, menambahkan bahwa dia telah berubah di alam jahat, tidak ada salahnya membiarkan dia melihat. Memikirkan hal itu, Su Yun mengulurkan tangannya dan menyentuh topeng di wajahnya. Berderak. Maskernya dilepas. Wajah dengan alis seperti pedang dan mata berbintang, tetapi wajahnya sangat pucat, muncul dalam penglihatan Hong Yan. Hong Yan menatapnya dengan bingung, dan hanya setelah beberapa lama dia berseru, kakak Uyun, kamu sangat tampan. Su Yun. He he, wajah yang tampan, kenapa kamu harus memakai topeng? Hong Yan mengangkat topik lagi, Su Yun tidak bisa tidak curiga jika dia murni jatuh cinta. Setelah dia mengucapkan beberapa patah kata, Su Yun terus bermeditasi, dan terlalu malas untuk berbicara lagi. Hong Yan bersemangat untuk sementara waktu, tetapi melihat Su Yun tidak tertarik padanya, dia berhenti. Keduanya duduk bersila di gua untuk berkultivasi. Waktu berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap mata, satu hari telah berlalu. Kali ini, dia bertekad untuk mendapatkan True Heaven's Mirror, jika dia tidak bisa mendapatkan peringkat yang bagus dalam kompetisi, bukankah semuanya akan menjadi pembicaraan kosong. Su Yun tidak tinggal lama, setelah beberapa saat, dia membuka matanya dan berdiri. Dia menoleh untuk melihat Hong Yan, hanya untuk melihat bahwa dia masih bermeditasi, jadi dia tidak mengganggunya, dan berjalan keluar dari gua. Tampaknya itu adalah kompetisi paling dasar untuk daftar sungai gunung, dan tidak ada satupun peserta unggulan yang terlihat. Tentunya sebagai peserta unggulan, tidak perlu mengikuti lomba penyisihan. Su Yun berjalan berkeliling, mencari tempat dengan penggarap roh untuk berjalan-jalan. Tentu saja, matanya tidak berhenti, menyapu semua penggarap roh. Mengaktifkan mata ilahi skala surgawi, dia bisa melihat kekuatan semua orang. Setelah berjalan beberapa saat, dia bisa melihat banyak penggarap roh bertarung. Meskipun pelindung sungai Kin telah menyatakan bahwa mereka tidak diizinkan untuk bertarung, tetapi jika semua orang menggunakan alasan untuk bertukar petunjuk, bahkan pelindung sungai Kin tidak akan dapat berbuat apa-apa. Su Yun berjalan ke aliran gunung, di mana ada banyak penggarap roh duduk bersila di atas batu besar, menyerap ki roh surgawi Kin Krik. Ada ki yang tidak ada di dalam gua, dan tentu saja, tidak ada ki di dalam gua. Penggarap roh yang berpartisipasi berjalan di sekelilingnya, sepertinya tidak ada yang peduli dengan siapapun, tetapi tidak ada yang tahu siapa yang diam-diam mengawasi mereka. Hei, bocah bau, apa yang kamu lihat? Saat Su Yun berjalan santai, sebuah suara tiba-tiba keluar dari samping. Su Yun melihat ke arah suara itu, hanya untuk melihat beberapa kultifator roh berjalan ke arahnya dengan agresif. Apakah ada sesuatu? Su Yun bertanya. Tentu saja ada. Bocah busuk, mengapa Anda melihat pendamping kultifasi ganda saya? Apakah dia seseorang yang bisa Anda lihat? Pria itu meraih pakaian ahli pedang Su Yun dan berkata dengan garang. Mendengar itu, Su Yun kaget, lalu bertanya, siapa rekan kultifasi gandamu? Ingat, ini dia, mata anjing Anda tidak diperbolehkan untuk melihat-lihat, jika tidak saya akan mencabut mata Anda. Pria itu berkata dengan sengit. Kemudian, Su Yun mengalihkan pandangannya, dan menatap spirit kultifator wanita di atas batu besar. Dia kemudian tersenyum dan berkata, sosoknya tidak buruk, kultifasi ganda pasti akan memiliki perasaan yang berbeda, Bukan Anda, pria itu sangat marah, dan hendak mengayunkan tinjunya, menabrak kepala Su Yun. Tapi di detik berikutnya, sebuah kaki diangkat dari bawah, dan dengan keras menendang perut bagian bawah pria itu. Dong! Pria itu menjatuhkan beberapa orang, jatuh ke tanah, dan meratap. Kekuatan tendangan ini tidak ringan. Melihat itu, orang-orang di sekitar semua terkejut. Kekuatan orang ini sangat kuat. Semua orang terkejut. Su Yun berjalan lurus menuju spirit kultifator wanita yang sedang duduk bersilah. Penggarap roh perempuan yang awalnya tenang melihat Su Yun berjalan ke arahnya, dan mau tidak mau merasa takut. Dia membuka matanya dan menatap Su Yun dengan waspada. Siapa namamu? Su Yun berdiri di depannya dan bertanya. Siapa kamu? Sangat kasar. Siapa yang akan menanyakan nama pihak lain saat mereka bertemu? Penggarap roh perempuan diam-diam menelan ludahnya dan berkata, Hah! Kasar! Bukankah seharusnya aku yang mengatakan itu? Lain kali kamu ingin mengetahui kekuatan orang lain, jangan gunakan trik rendahan seperti itu, mengerti. Su Yun mencibir, dan segera berbalik untuk pergi. Wajah penggarap roh perempuan berubah, bergantian antara merah dan putih, tetapi pada akhirnya, dia tidak mengatakan sepatah katapun. Jadi pria itu dikirim oleh penggarap roh wanita untuk menyelidiki kekuatan Su Yun. Kompetisi akan segera dimulai, dan semua orang sangat ingin mengetahui kekuatan orang-orang yang akan mereka hadapi, tetapi karena undian dilakukan secara acak, tidak ada yang tahu siapa lawan mereka, jadi mereka menggunakan metode investigasi untuk memilih. Dan semua orang yang dianggap sebagai ancaman akan terdaftar sebagai target, dan metode kultivasi dan pertempuran mereka akan diselidiki. Kompetisi peringkat Mountain River List mengandalkan kekuatan, dan kekuatan tidak hanya mencakup kultivasi, tetapi juga termasuk metode dan kebijaksanaan. Gelombang sepertinya mereka bukan orang biasa, jika mereka bodoh, mereka hanya akan dijadikan tombak. Gelombang. Su Yun menggelengkan kepalanya, dan terus bergerak maju. Saat itu, beberapa penggarap roh berjalan mendekat, mereka melangkah maju, menatap lurus ke depan, seolah-olah mereka adalah pasukan. Su Yun dengan santai melirik, tapi hanya dengan satu pandangan, hatinya menegang. Mereka semua mengenakan topeng, tetapi wanita yang memimpin adalah yang dia lihat di kota, yang dengan setengah topengnya, yang memberinya perasaan yang akrab. Siapa dia? 272. Hah. Saat Su Yun menatap wanita itu, dia memiringkan kepalanya, dan merasakannya. Apa masalahnya? Dia tersenyum dan bertanya. Tidak banyak. Su Yun dengan cepat menatap wanita itu, tetapi tidak tahu siapa dia, jadi dia mengarang cerita, meskipun Nona memakai topeng, tetapi melihat temperamen dan suasana hati Anda, Anda pasti makhluk surgawi, jika nyaman. Untuk Nona, bisakah kamu melepas topengmu, dan biarkan aku melihat wajah cantikmu. Buka topengku. Heh. Kenapa kamu tidak melepas topengmu? Selain itu, apakah penampilan wanita ini sesuatu yang bisa Anda lihat? Kata-kata wanita itu dipenuhi dengan kesombongan dan penghinaan, dan dia terkekeh. Su Yun. Wanita itu menarik pandangannya, dan terus berjalan ke depan. Su Yun menatap punggung wanita itu, matanya masih dipenuhi kecurigaan. Tiba-tiba, sosok wanita itu membeku, dan pandangannya beralih lagi. Su Yun terkejut, dia mengikuti pandangannya, hanya untuk melihat bahwa mata wanita itu tertuju pada seseorang tidak jauh dari sana. Dan orang itu adalah kultifator wanita yang mengirim orang untuk menyelidiki kekuatan Su Yun. Aura cahaya aneh melintas melewati mata wanita bertopeng itu, bibir tipisnya sedikit terbuka, dan lidahnya mengjilat bibirnya, lalu dia berjalan menuju kultifator wanita dan mulai mengobrol dengannya. Kultifator wanita tampaknya tidak terbiasa dengan kemunculan orang asing yang tiba-tiba, dan segera memanggil sekelompok pria, dan mengelilingi wanita bertopeng itu. Siapa yang tahu apa yang dikatakan wanita bertopeng itu, tetapi ekspresi waspada kultifator wanita itu berangsur-angsur mengendur, dan perlahan, kedua kelompok itu mulai mengobrol, dan dari waktu ke waktu, akan ada tawa. Melihat itu, Su Yun menunduk dan berpikir. Setelah beberapa saat, dia berbalik dan berjalan kembali ke guanya sendiri. Kakao Hu Yun Saat memasuki gua, Hong Yan terbangun dari kondisi meditasinya, melihat Su Yun masuk, dia langsung menyambutnya. Hong Yan, Su Yun menganggupkan kekuatan, kepalanya. Hong Yan memandang Su Yun dari ujung kepala sampai ujung kaki, lalu tertawa, apakah Saudara Hu Yun pergi menemui teman lama? Teman lama, Su Yun terkejut. Ya, teman lama. Hong Yan tertawa, Kin Creek adalah tempat di mana semua jenius luar biasa berkumpul, dan banyak orang dapat bertemu teman mereka sendiri di Kin Creek. Bukankah Saudara Hu Yun baru saja pergi menemui seorang teman? Tidak, Su Yun tertawa getir dan menggelengkan kepalanya, aku baru saja berjalan-jalan. Oh, kalau begitu kakak Hu Yun, ayo ngobrol nanti. Saya pergi mencari teman lama saya, saya mendengar bahwa dia juga bersiap untuk berpartisipasi dalam kompetisi daftar sungai gunung, saya ingin tahu apakah dia telah mencapai Kin Creek, saya sudah bertahun-tahun tidak melihatnya, saya bertanya-tanya seberapa kuat dia. Baiklah, silakan. Hong Yan menganggup dan pergi. Setelah Hong Yan pergi, Su Yun tidak melakukan apa-apa, dan terus bermeditasi. Saat ini, dia sudah berada di tahap ke-6 dari Spirit Soul Realm, dan daftar sungai gunung pada akhirnya merupakan kompetisi antara talenta muda. Meskipun terbuka untuk seluruh benua, dengan ahli tirani yang tak terhitung jumlahnya, dan harta yang tak terhitung jumlahnya, tetapi ada batas untuk budidaya mereka. Dalam 30 tahun, tidak peduli seberapa bagus bakat mereka, tidak peduli seberapa kuat kualifikasi mereka, mereka tidak mungkin melangkah ke alam bintang roh, bukan. Dia memiliki sejumlah besar harta, dan kultifator Spirit Soul Realm tahap ke-6, cukup untuk menghancurkan mereka. Su Yun berpikir. Memasuki keadaan meditasi, dia berkonsentrasi dan menenangkan hatinya. Esensi roh dalam tubuhnya melepaskan ki yang mengalir melalui meridian ki-nya, memelihara setiap bagian tubuhnya. Hong Yan meninggalkan gua budidaya dan pergi mencari teman lamanya. Setelah mengobrol sebentar, keduanya berpamitan. Hanya saja, ketika Hong Yan kembali, dia dipenuhi dengan kekhawatiran, dan pada akhirnya, dia tidak kembali ke gua-nya sendiri, tetapi pergi ke Wang Zhong San dan gua yang lainnya. Secara kebetulan, Luo Xiao Miao, Li Qing dan yang lainnya juga ada di sana, dan mereka semua sedang mengobrol. Hong Yan melihatnya, Wang Zhong San tertawa, kamu di sini. Di mana Saudara Hu Yun? D. Dia masih berkultifasi. Hong Yan yang dipenuhi emosi mengangkat kepalanya dan memaksakan senyum. Saudara Hu Yun sangat kuat, dan kerja kerasnya terkait dengannya. Kita harus belajar dari Saudara Hu Yun. Wang Zhong San memuji. Itu benar. Luo Xiao Miao berhenti sejenak, lalu berkata, tapi kalau dipikir-pikir, Saudara Hu Yun benar-benar aneh. Aneh. Kok aneh? Bukankah itu aneh? Dia awalnya adalah murid dari Sekte Pedang Abadi, tetapi dia tidak bepergian dengan Sekte Pedang Abadi dalam perjalanan ke sini, tetapi ketika dia datang ke Kinkrik, dia tidak bertemu dengan murid-murid dari Sekte Pedang Abadi, tetapi melanjutkan untuk tinggal bersama kami. Bukankah itu aneh? Katakan padaku, tidak bisakah dia menjadi murid dari Sekte Pedang Abadi? Dengan mengatakan itu, Wang Zhong San dan yang lainnya mengerutkan kening. Jika dia bukan murid dari Sekte Pedang Abadi, lalu mengapa dia tahu teknik Pedang Kekaisaran? Li Qing bertanya. Mereka berdua memandang ke arah Wang Zhong San, jelas mereka curiga. Apa hubungannya denganmu? Apakah dia adalah murid dari Sekte Pedang Abadi atau bukan? Saat itu, Hong Yan yang berada di sampingnya memarahi. Semua orang terkejut. Hong Yan meletakkan tangannya di pinggangnya dan mendengus, mungkin kakak laki-laki Wu Yun dan orang-orang dari Sekte Pedang Abadi memiliki beberapa konflik, itu sebabnya mereka tidak bersama. Kakak laki-laki Wu Yun jelas bukan orang jahat, jika tidak mengapa dia mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan kalian. Saya tidak pernah berpikir bahwa setelah dia menyelamatkan hidup Anda, kalian benar-benar berbicara tentang dia di belakang punggungnya, dan mencurigainya, kalian benar-benar tidak tahu malu. Bukan begitu, aku hanya penasaran, hanya sedikit penasaran, itu saja. Luo Xiao Xiao dan yang lainnya melambaikan tangan, semuanya berkeringat deras. Kamu tidak diizinkan berbicara tentang kakak Wu Yun di belakang punggungnya. Tidak peduli siapa dia, dia tidak akan menyakiti kalian. Hong Yan sedikit marah, dan berbalik untuk pergi. Meskipun dia memiliki beberapa kecurigaan di dalam hatinya, tetapi dia lebih suka menyembunyikannya di dalam hatinya. Kembali ke gua, dia melihat bahwa Su Yun masih bermeditasi, seluruh tubuhnya melepaskan aura cahaya tujuh warna, itu sangat mistis, seolah-olah dia adalah seorang abadi yang menjalani nirwana. Ki apa ini? Mata Hong Yan terbuka lebar, dia berdiri di depan Su Yun dan dengan hati-hati melihat lingkaran cahaya di sekitar tubuhnya, merasa itu tidak terbayangkan. Dia dengan cemas menutup matanya dan dengan hati-hati merasakannya, hanya untuk merasakan bahwa Ki sebenarnya bercampur dengan angin cepat, kehidupan roh, roh ilahi sejati, bintang merah, dan pedang liar, dan selain itu, sebenarnya ada dua jenis energi lainnya. Ki apa ini? Hong Yan tiba-tiba membuka matanya, melihat pemandangan itu dengan mulut ternganga dan mata terbuka lebar. Lingkaran cahaya perlahan melemah, Su Yun mengangkat kedua tangannya di atas kepalanya, lalu perlahan meletakkannya, semburan Ki berputar di sekitar jari-jarinya. Hu! Su Yun menghela nafas lega, lalu membuka matanya, melihat Hong Yan berdiri di depannya. Apa yang salah? Oh, tidak apa-apa, Saudara Hu Yun, apa atribut dari ki roh mendalammu? Kenapa kamu menanyakan itu? Baru saja ketika kamu berkultivasi, lingkaran cahaya yang bocor sebenarnya memiliki begitu banyak atribut unik, apakah itu bau ki kamu? Mendengar itu, Su Yun ragu sejenak, lalu berkata, tidak, itu hanya bau salah satu hartaku. Oh, Hong Yan menganggupkan kepalanya. Bang! Tiba-tiba, suara keras keluar dari pintu masuk gua, menyebabkan seluruh gua bergetar, dan kemudian terdengar raungan marah. Orang di dalam, keluar, cepat keluar, keluar, cepat keluar, jika tidak, kami akan membunuh jalan kami. Titik. Raungan marah terus terdengar, menyebabkan orang merasa itu menusuk telinga. Su Yun dan Hong Yan saling memandang dengan curiga, lalu berdiri dan berjalan keluar gua. Saat mereka berada di luar, mereka melihat sejumlah besar kultifator roh menghalangi pintu masuk, semuanya memegang bilah dan pedang, berteriak dengan keras. Melihat seseorang berjalan keluar, semua orang segera mengepung mereka, menghalangi jalan mereka. Ada sekitar 20 orang, dengan seorang pria muda berjenggot memimpin mereka. Su Yun mengerutkan kening, dia melihat orang-orang di sekitarnya dan bertanya, siapa kalian? Apa yang kamu lakukan di sini? Pria muda itu memanggil seorang kultifator roh kurus dan kecil, dan bertanya dengan lembut, kultifator roh kurus dan kecil itu memandang Su Yun dan menganggupkan kepalanya. Melihat itu, mata pemuda itu berkilat dengan nyala api yang pekat, setelah itu tatapannya tertuju pada Su Yun, dia menepuk dadanya dan berteriak, aku Liu Zheng. Ini semua saudara saya yang mengikuti saya dari wilayah Waihai untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Saya membawa mereka ke sini untuk mencari keadilan dari Anda. Keadilan? Iya, keadilan. Pria muda itu berkata dengan marah, dia kemudian melambaikan tangannya, menyebabkan orang-orang di belakangnya segera berpisah, setelah itu, seorang wanita dengan wajah pucat, yang berada di ambang kematian, di bawah. Melihat wanita itu, Su Yun terkejut. Sebenarnya wanita yang ingin menguji kekuatannya saat dia berjalan-jalan. Pakaiannya sedikit berantakan, seluruh tubuhnya dalam keadaan linglung, setengah sadar dan setengah sadar, berkeringat deras, seolah-olah dia kesakitan tanpa akhir. Seseorang melihat bahwa dia bersamamu pada akhirnya, dan sekarang dia menjadi seperti itu, cepat katakan padaku, apakah kamu melakukannya? Melihat bahwa dia bersamaku, Su Yun mengerutkan kening, dia akhirnya mengerti penyebab masalah ini. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada wanita itu, tetapi dia menjadi seperti itu, menyebabkan teman-temannya marah, dan ingin membelanya, tetapi secara kebetulan, seseorang melihatnya berinteraksi dengannya, dan dengan demikian memberikan penghargaan kepadanya. Tapi dia sepertinya bersama wanita bertopeng pada akhirnya kan? Mengapa mereka menyalahkan saya? Saya ingat ada banyak orang di sisi wanita itu. Hei, kakak Wu Yun selalu berlatih di gua, sejak kapan dia bersamanya? Jangan memfitnah saya, Anda membutuhkan bukti untuk semuanya, jika Anda tidak memiliki bukti, jangan mengatakan omong kosong. Hong Yan berdiri dan berteriak. Bukti, orang-orang saya adalah buktinya, jika mereka mengatakan bahwa mereka melihatnya, maka mereka melihatnya. Ruo Lan menjadi seperti itu, itu pasti ulahnya. Liu Zheng berkata dengan marah. Dia tidak bersamaku pada akhirnya, tapi dengan wanita bertopeng, jika kamu ingin menemukan pelakunya, lebih baik kamu selidiki dia, dan bukan aku. Su Yun berkata dengan acuh tak acuh. Wanita bertopeng apa? Di mana dia? Aku tidak tahu. Cih. Jangan mencoba mengalihkan perhatian kami, saya tidak peduli, hari ini, Anda harus memberi kami penjelasan, jika tidak, kami tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Memberimu penjelasan, Su Yun menyilangkan tangannya, kenapa? Saya tidak melakukannya, dan Anda ingin saya bertanggung jawab. Jika saya tidak memberi Anda penjelasan, apalagi yang bisa Anda lakukan? Bunuh aku, di sini, mengapa Anda tidak mencoba, pergi dan menuntut pelindung pribadi? Itu lebih baik lagi, tanpa bukti, saya tidak percaya Anda bisa memfitnah saya. Anda. Liu Zheng sangat marah, dia sangat marah sehingga dia tidak bisa berbicara. Akhirnya, dia berhenti, dan berkata dengan marah, Berat, jangan biarkan aku bertemu denganmu di kompetisi, jika tidak aku pasti akan membunuhmu. Tunggu dan lihat. Dengan itu, dia berbalik dan berteriak, ayo pergi. Sekelompok orang pergi dengan cara terpencar, membawa serta kemarahan yang tidak bisa dibubarkan. Tes, orang macam apa mereka, tanpa bukti, mereka berani memfitnah saya, serius. Hong Yan bergumam. Su Yun menggaruk dagunya, seolah sedang memikirkan sesuatu. Hong Yan berbalik dan menatapnya, kakak Wu Yun, jangan khawatir, dengan kekuatanmu, kamu tidak perlu takut pada mereka. Aku tidak takut pada mereka, tapi aku memikirkan wanita bernama Ruolan. Apa? Dia seharusnya tidak matikan. Dia belum mati, tetapi vitalitasnya tersedot hingga kering, dan dia tidak jauh dari kematian. Su Yun menggelengkan kepalanya. Ah, apa? Vitalitasnya tersedot kering. Hadiah dibawa oleh seseorang untuk memelihara yangnya. Wajah Hong Yan pucat pasi saat dia bertanya. Mengambil Yin untuk memelihara yang. Su Yun menggelengkan kepalanya, jejak kekejaman melintas di matanya, saya pikir itu harus Yin untuk memelihara yang. Dentang. Saat itu, suara lonceng merdu bergema di seluruh lembah. Mendengar itu, Hong Yan terkejut, kakak, undian sudah dimulai. Menggambar banyak. 273. Su Yun, Wang Zhong San dan yang lainnya meninggalkan gua masing-masing, dan menuju patung raksasa di tengah lembah. Kompetisi pemilihan daftar sungai gunung telah dimulai, dan sekarang, semua peserta akan mengundi untuk memilih lawan mereka, dan setelah memenangkan satu putaran, peringkat pada lencana pesanan akan dipromosikan, dari cacing ke ular, lalu ular ke serigala, elang, gajah, singa, dan akhirnya ke peringkat naga. Setelah mendapatkan peringkat naga, mereka akan memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi unggulan daftar sungai gunung. Total ada 100 orang, tapi hanya 20 orang yang bisa didaftar, 80 sisanya akan dieliminasi, dan tidak akan terdaftar di daftar sungai gunung. Namun meski begitu, untuk bisa mendapatkan peringkat naga, mereka memiliki kualifikasi untuk dielulukan sebagai jenius yang luar biasa, karena daftar sungai gunung terbuka untuk seluruh benua. Berapa banyak orang yang ada di benua itu? Dibandingkan dengan 100 orang, itu adalah rasio yang mengerikan. Di sekitar patung, ada banyak panggung berwarna giyok, tersusun rapi seperti bidak catur, dan di setiap panggung, ada empat pelindung sungai Kin dan seorang hakim. Di depan patung, ada barisan pembudidaya berjubah putih, di tangan mereka ada kristal persegi yang bersinar, kristal itu dipenuhi dengan kilau hangat, sangat damai. Penggarap roh yang memasuki wilayah tersebut hanya perlu meletakkan tangan mereka di atas kristal yang bersinar, dan kristal tersebut akan memberi tanda pada tubuh pembudidaya roh, dan setelah tanda itu terbentuk, itu akan mengirimkan informasi dari tahap yang ditentukan kepada pemiliknya. Dan pemilik hanya dapat mengandalkan merek tersebut untuk memasuki arena kompetisi yang ditentukan, dan tidak dapat melangkah ke arena kompetisi lainnya. Menghapus tanda tanpa izin akan mengakibatkan diskualifikasi, dan ini akan sangat mencegah orang tersebut mengubah tanda dan mengubah lawan. Wang Zhong San dan yang lainnya berjalan mendekat, dan menekan kristal di tangan kultifator roh, menyebabkan kristal segera melepaskan cahaya putih, dan dengan cepat berpindah dari tangannya ke lengannya, lalu ke tangannya, membentuk rune samar. Jejak. Pada saat itu, sebuah angka muncul di benak Suyun. 42. Saya 37 Saya 103 Saya 8 Wang Zhong San, Hong Yan dan yang lainnya semuanya melaporkan nomor panggung mereka sendiri. Untungnya, kami tidak bertemu satu sama lain. Namun, dengan begitu banyak peserta, kemungkinan mereka bertemu satu sama lain terlalu kecil. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Wang Zhong San menghela nafas lega dan berkata dengan nada serius, tapi semuanya, karena kita di sini, kita harus memberikan yang terbaik. Jangan kendur, banyak peserta di sini tidak sekuat kita. Pikir mereka, tetapi Anda harus memperhatikan sekelompok orang seperti saya, yang telah diberi kualifikasi untuk berpartisipasi. Tentu saja, saya tidak mengatakan bahwa kekuatan saya tinggi, tetapi mereka yang telah diberi kualifikasi oleh ofisial bukanlah orang biasa. Singkatnya, semuanya, lakukan yang terbaik. Jangan kalah di babak pertama. Baiklah. Semua orang bersorak, penuh percaya diri. Hah, betapa percaya diri. Saya tidak tahu dari mana Anda mendapatkan kepercayaan diri untuk mengatakan kata-kata seperti itu. Saat itu, tawa yang menusuk telinga keluar dari samping, Su Yun dan yang lainnya menoleh, hanya untuk melihat Bae Suan Ming dan yang lainnya berjalan mendekat. Anda bajingan. Li Qing sangat marah, tapi dia dihentikan oleh Wang Zhong San. Tidak perlu bertengkar dengan mereka. Kita lihat saja nanti siapa yang sebenarnya. Wang Zhong San berkata dengan suara rendah. Itu benar. Jika mereka tidak mengandalkan serangan diam-diam, apa yang harus kita takuti? Li Qing mendengus. He he, sombong. Tapi jangan khawatir, nanti aku akan membuatmu tutup mulut dengan patuh. Sepertinya aku dengar salah satu dari kalian adalah nomor 37. Kebetulan sekali, saya juga nomor 37. Nanti, biar saya lihat seberapa kuat Anda. Bae Suan Ming melambaikan kipasnya dan tertawa sambil membawa orang-orangnya pergi. Shen Hao yang berada di grup meraung, saya nomor 37, Bae Suan Ming. Nanti, saya akan memberitahu Anda betapa kuatnya saya. Aku akan menunggu. Suara Bae Suan Ming keluar dengan tidak tergesa-gesa. Shen Hao dan yang lainnya sangat marah. Baiklah-baiklah, semua orang bersiap-siap. Di lain waktu dupa, kita akan naik. Wang Zhong San menarik pikirannya dan berteriak. Semua orang pergi ke samping untuk beristirahat. Hei, hei, cepat lihat, apakah orang-orang itu dari Sekte Pedang Abadi? Tiba-tiba, sedikit keributan meletus dari sekelompok orang. Sekte Pedang Abadi Suyun terkejut, dia berbalik untuk melihat, hanya untuk melihat sekelompok pria dan wanita mengenakan pakaian blademaster mewah. Semuanya memiliki jejak naga emas dan phoenix di pakaian blademaster mereka. Semuanya adalah pria tampan dan wanita cantik, tampak mulia dan percaya diri. Yang lebih mencolok adalah dua wanita berjalan di depan kelompok, satu besar dan satu kecil. Gadis cantik kecil itu memiliki mata cerah dan gigi putih, anggun dan halus. Kulitnya seputih salju, sosoknya sangat indah, terutama matanya yang sedalam langit berbintang. Tapi dibandingkan dengannya, kecantikan luar biasa di sampingnya menarik perhatian semua pembudi daya pria. Keindahan yang luar biasa itu tinggi dan ramping, montok di semua tempat yang tepat. Rambut panjangnya seperti air terjun yang mengalir di punggungnya. Di tangannya ada pedang putih, wajahnya ditutupi kerudung, hanya memperlihatkan matanya. Namun meski begitu, dia memberikan perasaan yang menakjubkan. Meskipun mereka tidak bisa melihat wajahnya, tetapi temperamen halus dan suci semacam itu telah menaklukkan hati semua pria. Dia seperti peri. Orang-orang dari sekte pedang abadi benar-benar memiliki temperamen yang luar biasa. Itu benar, itu benar-benar tempat di mana orang-orang luar biasa tinggal, apakah mereka semua peserta? Siapa pembudi daya wanita itu? Apakah dia juga di sini untuk berpartisipasi? Sepertinya itu adalah tetua klanlong. Penatua klanlong. Tetua klanlong Sianli. Cek cek cek, aku sudah lama mendengar kecantikan tetua klanlong Sianli yang bisa menyebabkan kejatuhan kota dan negara. Melihatnya hari ini, itu memang benar. Titik. Para pembudi daya roh di sekitarnya semua berdiskusi di antara mereka sendiri. Melihat itu, Wang Zong, San dan yang lainnya terkejut sesaat, lalu menoleh ke arah Suyun, hanya untuk melihat Suyun diam-diam menatap mereka. Akhirnya, tatapannya tertuju pada Long Sianli, dia menghela nafas dan menutup matanya. Long Sianli yang sedang berjalan memiliki mata redup. Dia hanya berjalan secara mekanis, tatapannya dengan santai menyapu. Tiba-tiba, matanya tertuju pada sosok di kerumunan. Masker itu. Long Sianli kaget, tatapannya kaget saat melihat wanita yang berdiri bersama Fusu. Dentang. Saat itu, suara bel lain yang dalam dan bergema terdengar. Kompetisi akan segera dimulai. Semua peserta, silakan menuju ke panggung Anda sendiri dan ambil tempat Anda. Saat itu, suara yang dalam dan bergema keluar. Semua orang berpaling untuk melihat, hanya untuk melihat bahwa orang yang berbicara adalah kultifator roh yang sedang menyeret kristal. Mereka berdiri berjajar di depan panggung. Semua penggarap roh bergetar dan bergegas menuju panggung mereka sendiri. Kerumunan bubar seperti burung dan binatang buas. Satu persatu, para tokoh memasuki panggung. Su Yun tidak menunda. Demi mendapatkan True Heaven's Mirror, dia siap mempertaruhkan semuanya. Dengan flip, dia naik ke tahap ke-42. Sesaat kemudian, seorang pria kekar juga melompat ke panggung ke-42. Pria kekar ini memiliki punggung harimau dan pinggang beruang. Kulitnya gelap. Tinggi Su Yun sudah mendekati 2 meter, tapi tingginya sebenarnya mendekati 3 meter. Menambahkan fisiknya yang lebar, dia terlihat sangat menakutkan. Dia memegang dua palu besar dan terengah-engah. Mata bantengnya menatap lurus ke arah Su Yun. Anda, jika Anda mengaku kalah sekarang, penderitaan Anda akan berkurang. Jika tidak, maka jangan salahkan saya karena kejam. Meskipun ini adalah kompetisi, jika saya tidak sengaja membunuh seseorang, maka tidak ada yang bisa menyalahkan saya atas dosa saya. Apakah kamu mengerti? Pria kekar itu menunjuk ke arah Su Yun dan berkata dengan arogan. Niat membunuh muncul. Namun, Su Yun tidak peduli padanya. Sebaliknya, dia menoleh ke Hakim di sampingnya dan bertanya, bolehkah saya bertanya, bisakah kita mulai? Hakim mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Saat itu, dengan suara, kicauan, sinar merah muda ditembakkan ke langit dan meledak, menyebabkan sejumlah besar jimat terbang ke langit. Melihat itu, juri langsung melambaikan tangannya, babak ke-42, peserta Hu Yun melawan peserta Huang Taishan. Sekarang, kompetisi resmi dimulai. Dentang. Suara yang jernih dan tajam bergema di panggung kecil. Berengsek. Melihat Su Yun begitu kasar, pria kekar itu marah, mengapa dia peduli tentang apapun. Dia segera mengangkat dua palu raksasanya dan menghancurkannya ke arah kepala Su Yun. Palu itu seperti harimau dan harimau, angin melingkari mereka, sangat kuat. Tapi saat hendak mendarat di kepala Su Yun, suara, pada, terdengar, palu tiba-tiba berhenti. Hah. Pria kekar itu merasa kedua palunya tertancap sesuatu, tidak bisa lagi turun, dan dia tidak bisa mengangkatnya kembali. Aneh. Pria kekar itu menoleh untuk melihat, dan langsung kaget. Su Yun benar-benar mengulurkan tangannya dan menangkap dua palu besar yang jatuh. Bocah tercelah. Ketika pria kekar itu sadar kembali, dia menjadi semakin marah. Kedua kakinya menginjak tanah, esensi rohnya terbuka lebar, Kiro ilahi sejati yang melonjak mengalir keluar seperti sungai, dengan gila-gilaan melonjak menuju palu kembar. Kekuatannya tiba-tiba meningkat beberapa kali, tapi, palu masih tidak bisa bergerak. Su Yun memandangi dua palu di depannya, matanya berkedip-kedip. Dia hanyalah kultifator spirit soul realm tahap kedua, dalam hal kekuatan, dia secara alami tidak bisa menang melawan saya, tetapi jika saya harus menekannya sekarang, saya khawatir itu akan menarik perhatian orang lain, dan itu tidak akan terjadi. Bermanfaat untuk pertempuran selanjutnya. Memikirkan hal itu, Su Yun berpura-pura tidak bisa bertahan, dan membiarkan palu bergoyang beberapa kali. Mata pria kekar itu menyempit, dia merasa itu adalah kesempatan, dan meraung, melepaskan palu, dia melompat ke depan, dan kedua tinjunya, satu di kiri dan satu di kanan, terbang ke arah kepala Su Yun. Ledakan. Suara keras keluar. Tapi, pria kekar itu menghantam udara kosong, orang di depannya tiba-tiba menghilang. Jantungnya menegang, dia segera mundur untuk melihat, tetapi bahkan sebelum dia bisa berbalik, sebuah kaki tiba-tiba menendang pantatnya. So. Pria kekar itu terbang keluar, jatuh ke atas panggung dan berguling beberapa putaran, dia sudah dalam keadaan linglung, dan tidak bisa lagi bertarung. Saat dia hendak merangkak, Su Yun mengambil kedua palu godamnya dan berdiri di depannya. Palu godam ditekan ke kepalanya. Selama Su Yun menggunakan kekuatannya, kepalanya akan meledak seperti semangka. Pemenangnya jelas. Aku tersesat. Pria kekar itu menggigit bibir bawahnya, dan berkata dengan enggan. Dentang-dentang. Su Yun melemparkan palu di tangannya ke tanah, dan berbalik untuk turun dari panggung. Tahap 42, Kemenangan peserta Wu Yun, peserta Wu Yun telah dipromosikan ke grup ular. Suara Hakim keluar. Titik. Pada saat yang sama, panggung-panggung di sekitar patung raksasa itu kadang-kadang mengeluarkan jeritan sengsara para peserta dan pengumuman keras juri. Di babak pertama, ada orang yang bertarung dengan sangat intens, tapi ada juga yang bertarung dengan sangat mudah. Tapi tanpa pertanyaan, kompetisi, Wu, Tu, Senake, pertama akan menghilangkan setengah dari pria dan wanita muda berdarah panas dengan mimpi. 274. Babak kedua akan diadakan keesokan harinya, karena ada beberapa orang yang tidak sesantai Su Yun, dan terlebih lagi, ada beberapa orang yang terluka dan tidak dapat melanjutkan pertempuran. Jika mereka bergegas ke babak berikutnya, itu tidak adil bagi orang yang benar-benar kuat dan berbakat. Wang Zhong San dan yang lainnya masih bertarung, Su Yun dengan kasar melihat sekeliling, untuk melihat siapa yang kuat, dan bisa menjadi ancaman tersembunyi. Tapi sebelum dia bisa melihat dengan hati-hati, keributan keluar dari sisi lain. Su Yun terkejut, dia melihat ke arah sumber keributan, hanya untuk melihat beberapa kultifator roh dengan cemas berjalan mendekat. Kerumunan secara otomatis bubar, dan di sisi panggung, ada seorang pria berdarah tergeletak di tanah. Seluruh tubuh pria darah itu penuh dengan luka, kulitnya terkoyak, sangat menakutkan, kepalanya sedikit amruk, itu sangat menyedihkan. Siapa ini? Dia sangat kejam. Kepalanya sudah busuk. Aku ingin tahu apakah dia sudah mati. Mati, jika dia membunuh seseorang dalam kompetisi, hukuman macam apa itu? Aku tidak yakin. Mari kita lihat apa kata hakim. Semua orang berdiskusi di antara mereka sendiri. Meskipun sebagian besar penggarap roh yang berdiri di sini telah melihat angin dan ombak sebelumnya, ketika pemandangan yang begitu hati-hati jatuh ke mata mereka, itu masih membuat kulit dan daging banyak orang mati rasa, membuat mereka merinding. Beberapa pembudidaya roh berjubah putih yang mengenakan topeng berjalan mendekat, mengeluarkan beberapa pil dan dengan cepat memasukkannya ke mulut manusia darah itu, lalu salah satu dari mereka menyalurkan spirit life key ke dadanya, sementara dua lainnya memeriksa lukanya. Setelah beberapa saat, dia belum mati, tapi kepalanya terluka parah, aku khawatir dia akan kehilangan ingatannya, dan kultifasi serta bakatnya juga akan mundur. Seorang kultifator roh mengangkat kepalanya dan berkata kepada hakim. Mendengar itu, semua orang menghirup udara dingin. Untuk benar-benar terluka parah. Hakim mengerti, menganggupkan kepalanya dan berpikir sejenak, lalu menatap pria di atas panggung, dan berteriak keras. Pemenang babak ini adalah Bei Suan Ming. Lalu bagaimana dengan lukanya? Seseorang segera menunjuk pria berdarah itu dan bertanya. Setelah menilai, peserta Bei Suan Ming tidak melakukannya dengan sengaja. Kompetisi daftar sungai gunung tahun ini adalah untuk benar-benar mengendurkan kekuatan para peserta, sampai-sampai tangan dan kaki mereka tidak terikat, jadi mereka tidak memilikinya. Niat untuk melukai orang lain, sehingga mereka tidak akan dihukum jika tidak ada kematian. Hakim berkata dengan tenang. Apa? Semua orang gempar. Bakatnya hancur, dan dia bahkan kehilangan ingatannya, bukankah itu hukuman? Ini, bukankah ini terlalu tidak manusiawi? Tinju dan kaki tidak memiliki mata, dan bila serta pedang tidak kenal ampun. Pada akhirnya, persaingan dilakukan dengan cara bertarung dan membunuh. Tidak ada yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Selama tidak disengaja, itu akan terjadi dianggap bukan kesalahan. Jadi maksudmu membunuh orang juga tidak apa-apa. Jika dia dengan sengaja membunuh seseorang, dia akan dihukum sesuai dengan aturan Kinkrick, jika dia membunuh seseorang karena kesalahan, dia tidak akan dimintai pertanggung jawaban. Kata wasit perlahan. Begitu dia selesai berbicara, seluruh hadirin menjadi gempar. Kalau begitu, adalah mungkin untuk membunuh orang di arena. Lantas, lalu apa dasar untuk menentukan apakah itu pembunuhan? Seseorang menelan ludah dan bertanya dengan tergesa-gesa. Tidak ada dasar, terserah wasit. Petik 2. Para praktisi mengangkat pria berdara itu dan meninggalkan arena. Kerumunan berkumpul beberapa saat dan kemudian bubar. Su Yun, yang berada di samping, menyaksikan pemandangan itu dengan tenang, tatapan rumit melintas di matanya. Benar, pria berdara itu adalah Shen Hao, dan alasan mengapa dia seperti itu, secara alami terkait dengan lawannya, Bei Suan Ming. Kakak Hu Yun, sepertinya kamu juga dengan mudah dipromosikan ke grup ular. Bei Suan Ming melompat turun dari panggung dan tersenyum pada Su Yun. Dia cukup kejam. Kata Su Yun. He he, begitu-begitu saja. Su Yun tidak mengatakan apa-apa lagi, dia berbalik dan berjalan menuju panggung lainnya. Bei Suan Ming melambaikan kipasnya, tersenyum sambil menatap punggung Su Yun. Su Yun tampak seperti sedang melihat bunga di atas punggung kuda, bola balik di antara panggung, tatapannya menyapu panggung di kiri dan kanannya, tetapi sebagian besar pertarungan di panggung tidak bisa menarik perhatiannya. Itu masih babak pertama kompetisi, jadi ada banyak ketidakmurnian, dan pertarungan yang benar-benar seru hanya akan terjadi nanti. Dong. Tiba-tiba, suara rendah keluar dari sisi panggung. Melihat ke atas, dia melihat sesosok seputih salju berdiri di tengah panggung, dan lawannya sudah terbaring di tanah dalam keadaan menyesal. Bei Yan Shan. Ekspresi Su Yun membeku. Dia diam-diam mengaktifkan mata ilahi skala surgawi dan melihat ke atas. Alam jiwa roh tahap keempat. Meskipun di seluruh kompetisi daftar sungai gunung, dia tidak dianggap sebagai yang teratas, tetapi di antara para pembudidaya roh seusianya, itu sudah sangat mengejutkan. Bagaimanapun, dia masih muda, dan banyak tetua klan dari pembangkit tenaga listrik kecil bahkan tidak mencapai tingkat kultivasi itu. Aku tidak pernah berpikir bahwa Bei Yan Shan akan meningkat begitu cepat, setelah tidak melihatnya untuk jangka waktu tertentu, dia sudah berada di tahap keempat dari alam jiwa-jiwa, benar-benar bakat yang telah dipupuk oleh sekte pedang abadi dengan cermat. Dia berdiri di bawah panggung dan menonton dengan tenang. Orang di atas panggung merangkak dalam keadaan menyesal, melihat ekspresi tenang Bei Yan Shan, dia mengatupkan giginya dan bergegas maju. Kaki Bei Yan Shan dengan ringan mengetuk tanah, dengan ringan melompat ke belakang, dia kemudian mengangkat telapak tangannya dan melambai. Kong Kiang Pedang di pinggangnya yang berada di sarung pedang benar-benar terbang keluar dengan suara Kong Kiang, dan langsung berputar beberapa putaran di udara, lalu terbang ke arah orang tersebut. Oh! Su Yun menyipitkan matanya. Teknik pedang kekaisaran untuk membunuh. Sejak kapan sekte pedang abadi memiliki teknik seperti itu? Apakah itu teknik pedang kekaisaran sekte pedang abadi yang baru ditingkatkan? Tampaknya sangat kuat. Aku mendengar bahwa teknik pedang kekaisaran kaisar pedang tanpa batas membuat sekte pedang abadi sangat malu, jadi pemimpin sekte dari sekte pedang abadi dengan susah payah meneliti teknik pedang kekaisaran, dan akhirnya mencerahkannya pada teknik pedang kekaisaran untuk membunuh. Tetapi tidak peduli bagaimana orang-orang sekte pedang abadi yang luar biasa, mereka hanya bisa mengendalikan satu pedang, tidak seperti Raja Pedang, yang bisa mengendalikan seratus pedang pada saat yang sama. Jadi seperti itu. Orang-orang di samping berdiskusi. Telinga Su Yun berkedut, dia tercerahkan. Sepertinya hal-hal yang dia lakukan dalam hidup ini telah banyak berubah. Dalam kehidupan sebelumnya, dia belum pernah mendengar teknik aneh seperti itu dari sekte pedang abadi. Bai Yan San sangat kuat, teknik mistiknya sangat bagus, dia dengan mudah mengalahkan lawannya, dan di bawah pujian dan keheranan semua orang, dia perlahan berjalan turun, seperti seorang prajurit pemenang yang pulang ke rumah. Su Yun melirik Bai Yan San, dan diam-diam pergi. Kata pada lencana pesanan telah berubah menjadi kata ular, dan tanda di lengannya telah mereduk. Kompetisi akan dimulai besok, dan tandanya akan menyala lagi, dan memberinya beberapa informasi tentang kompetisi tersebut. Apa yang harus dilakukan para peserta sekarang adalah mempersiapkan diri secara alami. Langkah kaki Su Yun tergesa-gesa, dia meninggalkan area kompetisi, dan kembali ke guanya. Kemudian, dia baru saja berjalan keluar dari daerah Husai-sai, ketika dia melihat sosok yang lembut dan anggun melewati jalan setapak, menuju pinggiran Sungai Kin. Sian Li panjang. Su Yun terkejut, dan menatap kosong. Sejujurnya, dia tidak tahu hubungan apa yang dia miliki dengan Long Sian Li, hanya saja di puncak Wu Suang Jue, Long Sian Li terlihat seperti ingin membunuhnya, tetapi dia bisa melihat bahwa dia diam-diam berbelas kasih, jika tidak, dia tidak akan bisa pergi dengan mudah. Murid Sekte Pedang Abadi bahkan belum selesai berkompetisi, dia adalah seorang penatua, mengapa dia meninggalkan Kin Krik? Kemana dia pergi? Su Yun tidak mengerti, dia dipenuhi dengan kecurigaan, dan mengikuti. Karena mata ilahi skala surgawi, Long Sian Li tidak tahu bahwa ada seseorang di belakangnya. Kin Krik tidak membatasi peserta untuk masuk dan keluar, Su Yun yang mengenakan topeng dengan hati-hati mengikuti Long Sian Li, dan keduanya dengan cepat meninggalkan Kin Krik. Long Sian Li mengangkat Pedang Putih di tangannya, dengan lembut menginjak bilah pedang, dia kemudian melayang ke langit, dan dengan hati-hati maju ke depan. Dia mengikuti seseorang. Melihat Long Sian Li dengan hati-hati melihat ke tanah, Su Yun segera mengerti. Meskipun Long Sian Li adalah seorang ahli, teknik pelacakannya tidak dianggap sebagai yang terbaik. Dia menyaksikan Pedang Putih membawa orang itu melintasi gunung besar, melewati pegunungan, dan akhirnya memasuki gunung berapi kecil. Mereka sudah sekitar 100 li jauhnya dari Kin Krik. Long Sian Li dengan hati-hati mendarat, dan menggunakan Ki Roh yang mendalam untuk menutupi tubuhnya, menyembunyikan Ki yang dia lepaskan, dan kemudian menggunakan batu besar, dia dengan hati-hati maju ke depan. Su Yun yang berada di belakangnya melakukan hal yang sama. Dia memandang Long Sian Li yang berada beberapa ratus meter jauhnya, dan setelah berpikir sejenak, dia melihat ke arah yang dilihat Long Sian Li, dan mengaktifkan mata ilahi skala surgawi. Pada saat itu, pandangan Su Yun tiba-tiba meluas, dan pemandangan dikejauhan langsung muncul di penglihatannya. Dua pria dan seorang wanita muncul di mulut gunung berapi. Pria dan wanita itu bergegas ke seorang pria yang mengenakan jubah merah darah, dan mengenakan tudung merah darah, mereka berlutut dan memberi hormat. Pria dan wanita itu berpakaian lebih normal, pria itu berpakaian mewah, dengan jumbai menjuntai dari pelipisnya, alisnya tajam, dan sangat tampan. Tapi wanita itu agak aneh, dia memakai topeng yang rusak, separuh wajahnya yang lain sangat pucat, bibirnya agak hitam, dan sosoknya agak bengkak. Su Yun mengerutkan kening. Dia tidak mengenali wanita itu, tetapi dia sangat jelas tentang pria itu, karena pria itu adalah pangeran Fusu. Mengapa pangeran Fusu ada di sini? Dan siapa wanita di sampingnya? Kepada siapa dia berlutut? Su Yun benar-benar bingung. Blutki yang padat, itu bukan kejahatan atau iblis, dan dia tidak tahu apa itu. Siapa? Tepat pada saat ini, suara dingin meledak. Su Yun terkejut, dia menoleh, hanya untuk melihat Long Sian Li perlahan berjalan keluar dari balik batu besar, dan berjalan menuju ketiga orang itu. Mereka bertiga menyadari Long Sian Li bersembunyi di kegelapan, dan semuanya terkejut, tetapi dengan sangat cepat, wanita yang mengenakan topeng rusak itu tertawa, aku bertanya-tanya siapa itu, jadi itu adalah tetua klan Long dari Pedang Abadi yang terkenal. Sekte, tetua klan Long, mengapa kamu tidak menjaga kelompok anak nakalmu dari Sekte Pedang Abadi? Apa yang kamu lakukan di sini? Long Sian Li tidak terburu-buru untuk membalas wanita itu, dia memandang Fusu dan pria di depan wanita itu, hanya untuk menyadari bahwa seluruh tubuh pria itu dipenuhi dengan blutki, blutki itu sangat mencurigakan, menyebabkan orang merasa mual. Siapa sebenarnya kalian? Long Sian Li mengerutkan kening, dan bertanya dengan lembut. Apa hubungannya dengan kamu siapa kami? Wanita itu tersenyum dan berkata, matanya menyapu sosok Long Sian Li yang indah dan sempurna, dia mengjilat bibirnya yang kering, sedikit nafsu melintas di matanya. Maskermu. Long Sian Li menunjuk ke wajah wanita itu, dan bertanya, ini topeng Tuan Pedang Tanpa Batas, kan? Kenapa ada di tanganmu? Apakah Anda tahu di mana Tuan Pedang Tanpa Batas berada? 275. Tuan Pedang Tanpa Batas. Wanita itu terkejut, lalu tertawa terbahak-bahak, haha, aku tahu itu, jadi tetua Long mengikuti kita karena Tuan Pedang Tanpa Batas. Itu benar, ketika penguasa Pedang Tanpa Batas membunuh penatua klan agung Anda Sen Hong, sekte pedang abadi Anda pasti sangat membencinya, bukan? Jangan bicara omong kosong, cepat katakan padaku, di mana SWAT Lord? Long Sian Li menarik nafas dalam-dalam, dan berkata dengan dingin. Aku tidak tahu, wanita itu tersenyum tipis. Kalau begitu topengmu, aku membuatnya sendiri, ada apa? Mungkinkah hanya karena itu sama dengan SWAT Lord? Itu berarti aku berhubungan dengannya. Anda. He he, tapi melihat bagaimana Elder Long berusaha keras untuk menemukan SWAT Lord, aku akan memberitahumu ini karena niat baik, Limitless SWAT Lord sudah lama mati. Sekte pedang abadi Anda tidak perlu menemukannya untuk balas dendam lagi. Wanita yang mengenakan topeng menyilangkan lengannya, dan tersenyum pada Long Sian Li. Apa? Mendengar itu, mata Long Sian Li mengerut, wajahnya yang cantik menjadi putih-pucat, tubuhnya bergoyang beberapa kali, dan dia mundur beberapa langkah, ekspresinya lesu saat dia melihat wanita yang mengenakan topeng, dan bergumam, apakah yang kamu dikatakan benar? SWAT Lord dia, dia benar-benar mati. Hah? Melihat reaksi Long Sian Li, mereka bertiga curiga. Tuan pedang sudah mati, Long Sian Li seharusnya bahagia, mengapa dia terlihat sangat sedih? Mungkinkah mereka berdua memiliki semacam koneksi? Tuan muda fusu mengerutkan kening. Terlepas dari hubungan mereka, karena wanita ini telah melihatku, identitasmu telah terungkap. Lakukan, bunuh dia, dan tutupi. Tria di sampingnya yang berlumuran darah ki berkata dengan lembut. Ya, Tuan muda. Mereka berdua menangkupkan tinju mereka, lalu menatap Long Sian Li. Long Sian Li duduk di tanah tanpa daya, matanya berlinang air mata, dan menatap mereka berdua tanpa daya. Wanita itu menatap fusu, lalu melangkah maju, dan berjalan menuju Long Sian Li. Penatua Long, ada apa? Kamu terlihat sangat sedih, Swat Lord sudah mati, apakah kamu tidak bahagia? Wanita itu terlihat khawatir, dan perlahan mendekati Long Sian Li, tapi diam-diam, tangannya sudah bersiap untuk membunuh. Long Sian Li tidak bersuara, dia menundukkan kepalanya, dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Pada saat ini, wuss, wanita bertopeng itu tiba-tiba mengangkat tangannya, dan dengan keras menamparkan kepala Long Sian Li, saat semburan cahaya hijau berdesir dari telapak tangannya. Ki Iblis. Namun, saat aura iblis merembes keluar, aura pedang melesat dengan kecepatan yang lebih cepat, menembus dada wanita bertopeng itu. Pu Chi. Wanita bertopeng itu menjerit dan memuntahkan setegup darah. Dia mundur dan hampir jatuh ke tanah. Dia mencengkeram dadanya yang tertusuk dan mengangkat matanya yang marah untuk melihat Long Sian Li, hanya untuk melihat wajah pucat Long Sian Li berdiri. Dia menyeka air mata dari sudut matanya dan menatap mereka bertiga, bergumam, siapa yang membunuh Swatlord? Apa yang sedang kamu lakukan? Yang mulia pendekar, hanya bisa mati di tanganku. Aku akan membalas siapapun yang membunuhnya. Anda. Sebelum wanita bertopeng itu selesai, Long Sian Li mengangkat tangannya, dan pedang putih itu terbang keluar dari sarungnya. Niat membunuh meningkat seiring dengan niat pedang. Tapi sebelum itu, izinkan saya membantai kalian semua makhluk jahat terlebih dahulu. Bersihkan lapangan bela diri langitku. Long Sian Li memarahi dengan dingin, matanya dipenuhi dengan semangat kepahlawanan. Dengan lambayan tangannya, pedang putih itu melepaskan sepuluh sinar pedang ki putih yang terbang ke arah mereka bertiga. Sejak awal, Long Sian Li tidak pernah lengah. Fusu dan wanita bertopeng itu segera memblokir, keduanya melepaskan ki hijau dan merah, mencampurnya bersama dan membeku menjadi perisai besar untuk memblokir pedang ki. Tapi, Fusu dan wanita bertopeng itu meremehkan kekuatan Long Sian Li. Pedang ki melesat dan benar-benar menembus perisai besar, menusuk mereka berdua. Puci-puci-puci. Beberapa lubang darah muncul di Fusu dan tubuh wanita bertopeng itu, menyebabkan keduanya mundur dan memuntahkan darah. Kekuatan bertarung mereka sangat berkurang. Kuat. Pria yang memancarkan blotki akhirnya tidak bisa menahannya lebih lama lagi, dia bertepuk tangan dan berjalan dengan tatapan sinis. Seperti yang diharapkan dari sesepuh klan yang mewakili sekte pedang abadi, kekuatan klan Elder Long benar-benar mengejutkan, mengagumkan, mengagumkan. Saya tidak berbakat, tetapi saya ingin mengalami teknik mistik klan Elder Long. Long Sian Li mengangkat tangannya, menyebabkan pedang putih berputar di sekitar tubuhnya. Wajah cantiknya menatap pria dengan blotki dan bertanya, siapa kamu? Kamu bisa memanggilku blot noble. Tuan darah. Tetua klan Long, kekuatanmu tidak buruk, bahkan di alam roh iblis atau alam iblis, kamu masih bisa menjadi seseorang, tapi, kamu hanya seorang tetua klan dari sekte kelas 2, bukankah menurutmu itu adalah menyianyiakan bakatmu? Jika Anda bersedia melayani saya, dan memperlakukan saya sebagai tuan Anda, saya dapat memberi Anda posisi yang lebih tinggi, dan kondisi yang lebih luar biasa. Saya dapat membiarkan Anda memiliki semua yang bahkan tidak dapat Anda bayangkan. Blot noble terkekeh, blotki di tubuhnya bergetar bersamaan dengan tawanya. Wajah Long Sian Li sedingin es, dia tidak tergerak, menurutmu orang seperti apa aku, Long Sian Li. Huh, kamu ingin aku menjadi pesuruhmu. Bermimpilah. Dengan mengatakan itu, Long Sian Li sekali lagi mengendalikan pedang putih dan bergegas maju. Pedang putih terus berputar, melepaskan swift wind spirit ki dalam jumlah besar, berubah menjadi tornado mengerikan yang menyerbu menuju blot noble. Wanita bertopeng dan fusu mundur, meski keduanya tidak lemah, tapi melawan Long Sian Li, perbedaannya tidak kecil. Tetua klan Long, aku hanya mengatakan kata-kata itu kepadamu karena aku menghormatimu. Jika kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, maka jangan salahkan aku karena kejam. Senyum di wajah yang noble sue berangsur-angsur menghilang. Melihat pedang tajam yang terbang ke arahnya, matanya menjadi serius. Tiba-tiba, dia meraung keras, dan seluruh tubuhnya benar-benar meletus dengan gelombang cahaya berdarah. Cahaya berdarah membeku bersama, membentuk tangan yang kuat dan kuat. Itu dengan kejam meraih pedang putih yang terbang ke arahnya. Swat intent in my heart, profound separation key, lest got breaking tendons and blood, limitless extreme nameless. Bibir merah muda Long Sian Li terbuka, dengan cepat melantunkan, jari-jarinya yang ramping bergerak. Pedang putih salju mulai berputar dengan panik, menghancurkan tangan darah yang menahannya. Setelah itu, tubuh pedang melebar dengan gila-gilaan. Dalam sekejap mata, itu menjadi sepuluh kali lebih besar, menebas ke arah blood noble. Blood noble mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi. Dong! Lengannya benar-benar memblokir pedang putih raksasa yang menebas. Seluruh gunung berapi berguncang tanpa henti, dan sejumlah besar dinding gunung retak terbuka, dengan asap hitam tebal keluar dari kawah. Wajah blood noble membeku, dia benar-benar menggunakan tangannya untuk memblokir serangan Long Sian Li, itu menunjukkan bahwa kekuatannya tidak biasa. Long Sian Li tidak menahan diri, menggunakan seluruh kekuatannya, dia mengendalikan pedang putih untuk menekan ke bawah, profound spirit key yang melonjak seperti langit runtuh, menekan dengan keras, kaki blood noble terus tenggelam, dengan dia sebagai pusatnya, tanah mulai retak. Tetapi pada saat itu, sudut mulut blood noble tiba-tiba meringkuk, memperlihatkan senyuman aneh. Setelah itu, dia diam-diam melantunkan mantra, dan blood key di belakangnya terkondensasi menjadi dua tangan berdarah raksasa, dengan cepat meraih pedang putih raksasa itu. Hah! Long Sian Li terkejut, cahaya berkedip di matanya, dia segera mengerti rencana blood noble, dia segera mencabut pedangnya, tapi tangan blood noble seperti penjepit besi, tidak mau melepaskannya. So-so. Pada saat yang sama, dua sosok secepat kilat keluar dari belakang blood noble, satu di kiri dan satu di kanan, mereka langsung menyerang Long Sian Li. Jadi itulah rencana blood noble, untuk bertarung secara paksa dengan Long Sian Li, dan kemudian menggunakan teknik mistisnya yang aneh untuk membatasi senjata Long Sian Li, memaksanya untuk menyerahkan senjatanya. Jika dia bertahan, dia hanya akan dilukai oleh fusu dan wanita bertopeng, dan pada saat itu, situasinya akan menjadi lebih buruk. Long Sian Li adalah seorang pembudidaya pedang, teknik mistiknya terutama didasarkan pada pedang, jika dia kehilangan pedangnya, kekuatan bertarung Long Sian Li akan turun, dan situasinya tidak akan lebih baik. Hanya dalam waktu singkat, Long Sian Li benar-benar dipaksa ke dalam situasi putus asa. Orang yang tercelah. Long Sian Li mengatupkan giginya, tangannya yang lain melambai dengan lembut, seolah-olah dia berencana untuk melepaskan beberapa teknik mistik, tetapi kali ini, Blut Noble mengambil kesempatan untuk meningkatkan kekuatannya, menekan Long Sian Li. Jika Long Sian Li terganggu dan menggunakan teknik mistisnya untuk memaksa fusu dan wanita bertopeng itu kembali, dia hanya akan ditekan oleh Blut Noble. Pada saat itu, dia tidak punya pilihan lain. So-so. Tepat pada saat ini, pedang panjang yang ringan dan anggun tiba-tiba terbang keluar dari punggung Long Sian Li, langsung menebas ke arah Blut Noble. Hah? Blut Noble terkejut, dia segera mengaktifkan hartanya untuk memblokir, dan tengkorak merah darah terbang keluar, berputar ke arah pedang yang ramping dan halus. Tapi, tengkorak itu seperti selembar kertas, langsung ditembus oleh pedang, ujung pedang bersil saat terbang dengan keras. Apa? Melihat itu, Blut Noble menjadi pucat karena ketakutan, dia segera mengerti bahwa orang yang masuk tidak lemah, tengkoraknya adalah harta kelas atas, tetapi mudah ditembus oleh pedang, itu pasti bukan karena pedang lawan sangat kuat. Tapi karena lawannya terlalu kuat. Dia memiliki seorang ahli yang membantunya. Jika kita terus bertarung, itu hanya akan menarik perhatian orang-orang Kinkrik, kita tidak bisa tinggal lama di sini, ayo pergi. Blut Noble berteriak, dia kemudian menarik tangannya, berubah menjadi kabut darah, dia melayang ke langit dan melarikan diri jauh. Melihat itu, Fusu dan wanita bertopeng menyerah untuk membunuh Long Sian Li tanpa ragu, dan mengikuti dari belakang. Melihat itu, Long Sian Li ingin mengejar mereka, tapi setelah mengambil beberapa langkah, Blut Noble dan yang lainnya sudah menghilang ke langit, tanpa jejak. Dia berbalik dan melihat seorang pria yang wajahnya tertutup topeng berdiri di belakang batu besar tidak jauh dari sana. Melihat orang ini, Long Sian Li tertegun sejenak. Dia melirik pedang panjang dan bertanya, siapa kamu? Mengapa Anda tahu teknik pedang kekaisaran? Menghadapi pertanyaan Long Sian Li, Su Yun tidak mengatakan apa-apa, tetapi langsung menggunakan spirit kinya untuk menarik kembali pedang itu, lalu melemparkannya ke langit, berniat untuk pergi. Tuan, tolong jangan pergi. Teriak Long Sian Li cemas, dia melompat dan mendarat di depan Su Yun, langsung menghalangi jalannya. Wajahnya serius, ekspresinya terfokus saat dia menatap Su Yun dengan serius. Tuan, Anda menyelamatkan Sian Li, Sian Li sangat berterima kasih, tetapi Anda seharusnya menggunakan teknik pedang kekaisaran. Pak, tolong beritahu saya identitas Anda, dari mana Anda mempelajari teknik pedang kekaisaran. Ini. Tatapan Su Yun bergoyang, dia berpikir sejenak, lalu berkata, dunia ini besar, dan ada segala macam hal aneh. Teknik pedang kekaisaran sekte pedang abadi memang terkenal, tapi itu tidak berarti bahwa sekte pedang abadi adalah satu-satunya sekte yang mengetahui teknik pedang kekaisaran, tidak aneh bagiku untuk mengetahui teknik pedang kekaisaran. Hari ini, saya kebetulan lewat, dan melihat wanita muda itu dilukai oleh bajingan, jadi saya ambil tindakan untuk menyelamatkanmu. Sekarang nona muda baik-baik saja, aku akan pergi, kuharap nona muda tidak menghalangi jalanku. Mendengar itu, alis indah Long Sian Li sedikit mengernyit, dia ingin mengatakan sesuatu, tapi Su Yun sudah mengendalikan pedang terbangnya dan terbang jauh ke Cakrawala. Long Sian Li diam-diam memperhatikan sosok yang terbang di langit, matanya berkedip-kedip. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati.